Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mudah berbahasa inggris channel Kali ini kita akan belajar tentang the perfect tenses Yaitu perfect tense yang ada di bahasa inggris Itu ada beberapa jenisnya, itu juga akan kita bahas nanti di awalan Dan kita akan membahas secara spesifik 3 jenis tenses, perfect tenses gitu Yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Nah materi the perfect tenses sendiri itu adalah materi dari bahasa dan sastra inggris lintas minat untuk kelas 11 Di video pertama kali ini kita akan membahas fokus pada present perfect tense Nanti di video besok akan ada past perfect tense dan video selanjutnya tentang future perfect tense So make sure you watch all the videos to get the better understanding of the perfect tenses Well without any further ado, let's get started First thing first, we need to know some types of perfect tenses in English Nah seperti kita tahu dulu di kelas 10 kita udah belajar kan Kalau tenses di bahasa inggris itu jumlahnya ada 12 Nah yang termasuk ke pola perfect itu ada berapa? Kita lihat satu-satu Yang pertama ada yang namanya present perfect tense Terus ada juga past perfect tense And then future perfect tense Kita juga punya yang namanya present perfect continuous tense Ini ada perfectnya ada continuousnya juga Terus ada juga yang past perfect continuous tense Ada juga future perfect continuous tense Jadi ada 6 jenis perfect tense Yang ada di tenses formalnya bahasa inggris gitu ya Nah cuman untuk materi SMA kali ini kelas 11 kita akan fokus pada yang nomor 1 sampai nomor 3 Jadi yang khusus yang perfectnya aja Nggak sama yang continuous Ini kalau kalian penasaran sama video tentang perfect continuous Kalian bisa komen aja di bawah nanti miss kapan-kapan buatin Kalau kalian memang penasaran sama kalian perfect continuous itu kayak gimana Well, sekarang kita bahas dulu ke yang paling pertama ya Yaitu yang present perfect tense Oke, present perfect tense Kapan sih dipakai? Nah present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa Ini penting ya Suatu peristiwa yang mulai Mulainya Mulai terjadi di waktu lampau Jadi udah kejadian di waktu lampau Dan sampai sekarang masih berlangsung Jadi apanya yang berlangsung? Bisa perbuatannya atau hasil perbuatannya? Nis, ini bedanya sama continuous apa? Kita lihat gambar ini ya Oke Kita lihat gambar ini Ingat ada tiga apa sih namanya ya Kayak rentang masa Yaitu masa lalu, pas, masa sekarang, now, sama future, masa depan Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah gambar-gambar silang gitu ya disini Jadi, kapan pakai present perfect tense Itu sesuatu yang terjadi, udah terjadi di masa lampau Makanya titik silangnya ada disini Tapi efeknya itu masih berasa sampai sekarang Masih ada disini Jadi, oke, sorry Ini harusnya ada silang lagi nih Bentar, mis Kasih warna dulu biar makin mantul Wait, wait Nah Jadi, sesuatu itu sudah terjadi di masa lampau Disini Tapi efeknya itu masih berasa sampai sekarang nih disini Contohnya gimana? Kita lihat I've just eaten my lunch Now I'm full Nah Kenapa kalimat ini bisa kata Have just eaten itu Pakainya present perfect Karena Dia kan mau cerita Saya itu udah makan siang Nah, makan siangnya misalnya tadi 2 jam yang lalu Nah Karena dia udah makan siang Sekak Udah kenyang gitu kan Nah, sekarang Dia tuh masih kenyang Karena Udah makan siang gitu loh So, now I'm full Untuk kondisi sekarang Untuk kondisi sekarangnya di now time Itu dia kondisinya Sudah kenyang Tapi Melakukan makan siangnya Itu ada di masa lalu Kalau masih bingung Masih ada penjelasan lainnya yang lebih gampang Tapi please Gambar ini coba dibahami dulu ya Oke Untuk lebih jelasnya lagi Kita akan membedah satu-satu nih Kapan kita pakai Present perfect tense Yang pertama Present perfect tense tadi digunakan Pada something happened Before now Sesuatu yang terjadi sebelum sekarang Nah, pada waktu At an unspecified time In the past Nah, waktunya itu tidak spesifik Tidak jelas kapan Karena Kenapa gak jelas? Karena the exact time Is not important Karena waktunya yang jelas itu gak penting Misalnya Tadi saya makan siang Kamu makan Saya sudah makan siang Kamu makan siangnya mau 1 jam yang lalu 5 menit yang lalu 2 jam yang lalu Gak penting gitu loh Yang penting Keterangan kamu sudah makan siang Itu yang penting Contohnya disini Untuk Apa namanya Penggunaan yang pertama ya Selain yang tadi I have just eaten my lunch Itu ada yang They have moved into a new house Saya Eh, mereka Telah Pindah ke rumah yang baru Kapan pindahnya Gak penting Yang penting mereka sudah pindah Gitu Cara memahaminya Terus yang kedua Present perfect is also used for repetition of an activity before now Repetition itu pengulangan Dikulis dulu Bentar Pengulangan Aktivitas yang diulang-ulang Sebelum sekarang Jadi Diulang-ulang waktu lampau gitu ya I have flown on an airplane many times Saya Ini Ceritanya dia Profesinya adalah seorang pilot Misalnya Saya sudah bisa menerbangkan Saya menerbangkan pesawat berkali-kali Karena berkali-kali Ini tadi many times Itu kan sudah dilakukan berkali-kali diulang-ulang terus Makanya dia pakai present perfect Next Kalau ada kata for and since Nah ini for and since ini sangat memudahkan kita untuk tahu Kalau tense yang akan digunakan adalah yang present perfect Karena first and since is used to express a situation that began Ini mulainya in the past and continues to the present Dan berlangsung terus sampai saat ini Nah Tapi ada bedanya nih Kapan pakai for Kapan pakai since For is followed by a duration of time Jadi kalau for diikuti durasi waktu Misalnya for two hours selama dua jam gitu Itu ada diikuti durasi waktunya yang jelas Tapi kalau since is followed by a particular time Since itu diikuti waktu yang spesifik gitu Misalnya Contoh nomor satu I have liked many cowboy movies ever since I was such a person Saya dari zaman saya Ini kan dia mau cerita saya dari zaman kecil sampai sekarang Saya tuh suka banget film-film tentang cowboy gitu Nah disini ada keterangan waktunya yaitu pakai since Nah since itu tadi diikuti sama a particular time Nah particular time ini adalah when I was a child Ketika saya masih kecil Nah dia ini mau cerita saya dari kecil sampai saya sekarang Itu saya masih suka film cowboy Nah sukanya kan dari masa lalu Kita lihat tadi Tabel yang Sorry Di gram yang tadi Saya suka film cowboynya kan dari masa lalu Tapi sampai sekarang saya juga masih suka Makanya disini pakainya present perfect tense Untuk yang half lightnya Karena kejadiannya ini hasilnya atau aktivitasnya itu masih berlangsung Sampai sekarang Itu kalau contoh yang pakai since Kita lihat contoh yang kedua Yang contoh pakai for She has known him for many years Disini pakai for Ingat For tadi diikuti duration of time Jadi disini durasi waktunya adalah many years Bertahun-tahun kayak gitu Nah itu masuknya ke duration Kenapa pakai apa namanya Kenapa pakai present perfect Lihat Dia tahu kenal dengan si him itu tadi Kan dari masa lalu Kan misalnya dari beberapa tahun yang lalu Nah itu kan dari masa lalu Sampai sekarang masih kenal Makanya poinnya dia Seperti ini gambarnya Kalau kita gambarkan dalam diagram masa Gitu ya penggunaan present perfect Itu biasanya terjadi di tiga kondisi seperti ini Rumusnya gimana? Nah rumusnya present perfect itu selalu Subject Ditambah have atau has Ditambah ini yang paling penting Verb tipe ketiga Ini gak boleh lupa ya Verb dalam bahasa Inggris ada tiga tipe Tipe pertama, kedua, dan ketiga Nah yang present perfect itu yang tipe Ketiga Selalu diikuti yang tipe ketiga Terus kan disini ada atau nih Ada have atau has Kapan kita pakai have? Kapan kita pakai has? Itu ada di pelajaran lintas minat kelas 10 Nanti miss link di kart kanan atas Kalau kalian juga mau lihat Tentang materi minat itu Kalau lupa misalnya Atau ini juga di diagram ini juga ada So kita pakai have Kalau pronounnya atau subjeknya ya disini Itu adalah I, we, you, they Nah ini Kalau I, we, you, they Semuanya selalu pakai have Terus kalau he, she, it Itu pakainya has Okay Don't forget about this Kalau misalnya Mary and Jane Mary and Jane itu kan Kalau kita ganti ke pronoun Pronounnya adalah they So pakainya have ya Meskipun Mary adalah dia perempuan Jane adalah dia perempuan Tapi ada kata hubung and So yang dimaksud adalah dua orang Mary and Jane Karena dua orang Itu kita pakainya they Kalau kalian juga lupa materi yang ini Nanti miss link di kart kanan atas Materi tentang pronoun di kelas 10 Well setelah tadi kita belajar Kapan kita menggunakan present perfect Dan bagaimana rumusnya Sekarang miss kasih tips Atau cara cepat Kapan kita tahu Kalau kalimat ini menggunakan present perfect Biasanya kalimat-kalimat yang menggunakan present perfect Itu ada keterangan waktunya Atau nama yang bahasa Inggrisnya adalah Adverb of frequency Apa saja keterangan waktunya Yuk kita lihat Yang pertama ada kata already Nah biasanya kalau ada kata already Itu kalimat itu menunjukkan menggunakan present perfect Terus ada kata yet Nah khusus untuk kata yet Ingat yet ini hanya bisa digunakan dalam kalimat negatif Atau dalam kalimat tanya aja Terus kata for Tadi sudah kita bahas For diikuti dengan durasi Kalau since diikuti dengan particular time Atau waktu tertentu Next keterangan waktu Ada just or just now Yang artinya baru saja Terus untuk these days Recently Lately Itu biasanya kita juga menggunakan present perfect tense Kata ever Itu juga pakai present perfect So far Up till now After atau before Dan yang terakhir Kata never Nah tapi ada catatannya nih Untuk never Kata never tidak pernah Artinya tidak pernah ya Dan kalau kita pakai kata never Dalam kalimat negatif Jangan lagi menggunakan not Tapi cukup has atau have nya Terus diikuti never Karena kenapa? Karena never sendiri itu sudah menunjukkan kata negatif Kita lihat yuk contohnya I haven't never eaten sushi Ini sudah ada not nya Terus diikuti never Terus diikuti verb ketiga Nah ini kalimat yang salah Yang benar gimana? I have never eaten sushi Jadi tidak perlu pakai not yang di sini lagi Gitu ya Setelah tadi kita membahas kapan kita pakai present perfect Bagaimana rumusnya Dan keterangan waktunya Sekarang saatnya kita membahas contoh berikut nih Nah mis ada contoh kata she already ate Kita harus ingat dulu Rumusnya present perfect adalah Subject ditambah has atau have Tergantung nanti subjeknya ya kan Terus diikuti verb tipe ketiga Verb tipe ketiga Sekarang kita lihat di kalimat ini She adalah subject Kalau subjectnya she berarti nanti kita pakainya Has atau have? Well benar kita akan pakai has Taruh nih has Ada kata already tadi sebagai penanda ini adalah present perfect kan Terus it ini kan verb satu Verb duanya it adalah at Terus verb tiganya adalah Ethan Jadi nanti kita pakai yang Ethan She has already eaten gitu ya Nah sebelum Miss tulis gitu ya di bawah Pasti banyak yang wondering atau bertanya-tanya Miss itu taunya verb satu, verb dua, verb tiga berubah kayak gitu Caranya gimana? Kalian bisa googling aja Sebenarnya ada listnya List namanya list irregular verbs Jadi ketika kata-kata kerja ini Yang tidak beraturan berubah Itu ada listnya tersendiri Misalnya kayak kata speak berbicara Speak, spoke, terus spoken Understand, understood, understood Itu termasuk ke kata kerja yang berubahnya tidak beraturan Itu ada listnya Please kalian cek di list tersebut Sekarang kita kembali ke sini yuk Ke kalimat positif untuk soal ini Yaitu Jadinya She has already eaten Atau boleh juga jadi She has eaten already Miss kok already-nya berubah-berubah Well kalian harus ingat ya Already ini adalah kata keterangan Nah kata keterangan dia boleh di tengah-tengah kayak gini Nyesep di tengah-tengah Boleh juga di belakang Tempatnya itu bebas gitu Tapi yang penting dia menunjukkan bahwa ini menggunakan present perfect Gitu ya Terus ini untuk kalimat positif Kalimat negatifnya tinggal setelah has Kita tambah not aja She has not already eaten Atau she has not eaten already Sama ini already boleh di tengah Boleh di akhir Rumusnya tetap sama ya Has atau have Plus verb ke 3 Tapi setelah has atau have-nya ditambah not Sekarang untuk kalimat tanya Gimana kalau kalimat tanya Sama sih prinsipnya Has atau have-nya pindah depan Terus subject Terus ini already Atau already-nya mau di belakang juga boleh Terus verb tipe ke 3 Gitu ya Jadi untuk kalimat ini Kalimat positifnya adalah She has already eaten Yang ini lebih sering dipakai ketimbang yang ini Untuk para native speaker Mereka lebih suka menggunakan keterangan waktu Untuk memisahkan antara has atau have dengan verb 3 Tapi yang kedua pun juga betul Terus untuk kalimat negatif tinggal disesepi not aja Setelah has atau have-nya Untuk kalimat tanya tinggal has atau have-nya dipindah ke depan Nah kalimat ini menunjukkan kenapa ini pakai present perfect Karena she finished eating sometime before now Jadi si she disini itu dia udah selesai makan Di in the past gitu ya Di waktu lampau gitu The exact time is not important Nah tapi waktunya itu gak penting Makanya kita pakai present perfect Atau karena sudah ada already Menunjukkan kata sudah tadi Makanya kita pakainya present perfect Nah tadi kita udah belajar Dari contoh penggunaan present perfect Untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya Sekarang saatnya kita practice Because practice makes perfect kan Untuk penggunaan present perfect tense Kita lihat yuk soal nomor 1 I already studied chapter 1 Ada keterangan waktu already Garis bawahi itu dulu Berarti pasti pakai present perfect tense Kita lihat disini subjectnya adalah I Untuk subject I berarti pakai has atau have Ya benar banget pakai have Terus already nya masuk Atau boleh nanti already nya di taruh di akhir kalimat Terus kata study Nah ini penting ya Kalian perhatikan Kalian perhatikan Untuk kata dengan akhiran huruf Y Kita harus lihat depannya Depannya huruf D Nah huruf D ini konsonan atau vokal Bener banget Huruf D adalah huruf konsonan Oleh karena itu Kata study itu setelah D Huruf Y nya Karena dia depannya adalah huruf konsonan Itu berubah jadi I Terus ditambah ED Jadi studied gini tulisannya Seperti itu untuk soal nomor 1 Have studied I have already studied Terus untuk nomor 2 The teacher teach us since she was 20 years old Ada keterangan waktu since Yang diikuti particular time So pasti present perfect The teacher He atau she kan Nah kalau gitu kita pakainya Has Diikuti Verb ketiganya dari teach Adalah Taught Ini kalian Kalau bingung miss taunya dari mana Please check irregular verb Please cari di google Pasti ada So number 2 Jawabannya adalah Has taught Number 3 I see the movie before Ada kata before Tadi termasuk keterangan waktu Dari present Perfect I Pakai has atau have I have Verb tiganya sih Since So the answer is I have seen that movie before Number 4 Nah You never Ada never Hati-hati Go to Mexico Never Tidak perlu pakai not-not lagi Karena sudah menunjukkan negatif Terus Satu lagi yang penting Kalau tadi dikata already Itu already nya bisa nyesep di tengah Atau ada di akhir kalimat juga bisa Kalau never sebaiknya kalian taruh di tengah kalimat aja Antara has atau have nya Terus never Baru diikuti verb tipe ketiga So number 4 Jawabannya adalah You pakai has atau have Right Pakai have You have Never nya masuk nih di tengah-tengah You have never Go Verb tiganya adalah Gone You have never gone to Mexico Number 5 Nah nomor 5 ini ada tanda tanya di akhir Berarti ini yang ditanyakan adalah kalimat tanya Terus ada ever juga So we use present perfect also Nah kita lihat rumusnya Subjeknya adalah you Kalau you pakai has atau have Right Kita pakai have Terus subjeknya masuk Karena ini kalimat tanya Have you Ever Visit Verb tiganya adalah Visit Tambah ed Visited Have you ever visited Japan Gitu ya Well this is the end of present perfect tense material Jangan lupa nanti cek juga materinya dari Miss Tentang past perfect dan juga future perfect Nanti akan Miss link di description box dan juga di end screen That's all for today's material Thanks for watching If you have any question Please write down on the comment section down below And I'll see you soon students Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton